Intro Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melakukan kunjungan pertamanya ke China sejak Moskwa melancarkan invasinya ke Ukraina. Lavrov mendarat ke kota Timur Wangsan, China pada Rabu 30 Maret 2022 pagi waktu setempat sebagaimana dilansir dari The Mosk Times. Dalam kunjungan tersebut, Lavrov menyebutkan gambaran mengenai tatanan dunia baru. Dia menuturkan dunia telah melalui tahap yang sangat serius dalam sejarah hubungan internasional. Sejauh ini, Beijing telah menolak untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. China juga telah memberikan tingkat perlindungan diplomatik untuk Rusia yang semakin terisolasi. Para pejabat Amerika Serikat menuduh China mengisyaratkan kesediaan untuk memberikan bantuan militer dan ekonomi ke Rusia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Joy Bidan, membandingkan invasi ke Ukraina dengan pembantaian di lapangan Tiananmen pada tahun 1989. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kepada wartawan bahwa Moskwa dan Beijing akan melanjutkan upaya dalam memajukan multipolaritas global dan demokratisasi hubungan internasional. Wang Wenbin menambahkan kerjasama China dan Rusia tidak memiliki batas. Dia juga mengulangi garis yang digunakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping untuk mengkarakterisasi hubungan.